Pemirsa Menteri BUMN, Erick Thohir, berencana memangkas jumlah komisaris PT Garuda Indonesia. Pemangkasan komisaris Garuda ini dilakukan untuk efisiensi secara menyeluruh di tubuh PT Garuda Indonesia. Menanggapi usulan anggota Dewan Komisaris Peter Gonta yang meminta memperhentikan pembayaran gaji Dewan Komisaris sampai rapat memegang saham digelar. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyetujui usulan tersebut. Bahkan Erick Thohir berencana akan memangkas jumlah komisaris Garuda menjadi dua untuk efisiensi secara menyeluruh pada tubuh PT Garuda Indonesia. Jadi usulan Pak Peter Gonta bagus saya rasa. Jadi nanti jumlah komisarisnya kita kurangin entah dua, entah tiga. Jadi apa? Benar-benar mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda. Kan yang menjalankan keseharian kan bukan saya. Nah, komisaris Garuda kita kecilin jumlahnya. Itu bagian dari efisiensi. Ini jadi masukan yang bagus. Erick Thohir menambahkan, rencana usulan pengurangan jumlah komisaris Garuda Indonesia membutuhkan waktu setidaknya dua minggu dan usulan tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Garuda Indonesia. Jakarta, Riki Arwandi, Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.